Intro Kabar tentang kedekatan Feby Febiola dengan Frankie Sihombing sepertinya makin jelas mengarah ke kisah cinta Ini terlihat dimana keduanya kompak mengunggah foto yang sama di Instagram mereka masing-masing yang seakan menunjukkan jika Feby dan Frankie sedang melakukan liburan bersama Saat ditanya mengenai perjalanan liburan Feby dan Frankie Maka seperti inilah jawaban Feby mengatakan kesamaan foto di akun Instagram mereka masing-masing Belum tentu keduanya melakukan liburan bersama seperti yang dikabarkan sekarang ini Intro Aduh itu kan oke kalau di Instagram itu satu foto itu bisa nyebar kemana-mana Jadi kadang-kadang kalau kita foto ya terus teman-teman kita minta Kita harus kasih Jadi Instagram itu adalah mengedit foto Jadi kalau belum tentu kita mempunyai foto yang sama terus kita beri ke tempat yang sama pada waktu yang sama Bisa jadi kita ke tempat yang sama pada waktu yang berbeda Atau bisa jadi kita tidak kesana tetapi kita dikirimin fotonya Jadi kalau diperbedakan antara berlibur bersama dan mengupload foto yang sama Jadi itu kadang-kadang memang membuat aku suka bingung gitu sama orang-orang Karena aku bilang berlibur bersama sementara foto di Instagram Karena foto di Instagramnya sama Itu hal yang paling aneh Nanti kalau saya punya foto yang sama Sama orang lain Nanti wah libur berdua Kan gak begitu gitu loh Selain menampik tentang kabar tentang liburan bersama yang dilakukan Febi Febiola dan Frankie Sihombing Artis cantik satu ini juga belum mau terbuka soal hubungannya bersama musisi yang merupakan ayah dari penyanyi tampan Petra Sihombing Febi tidak mau jika harus menjawab soal kisah cintanya Dimana ia hanya menjawab hal-hal yang penting saja bagi dirinya Belum mau membicarakan kisah cintanya sekarang ini Febi Febiola juga tampaknya masih jauh dari ikatan pernikahan Febi sepertinya masih harus sabar mengenai hal ini Dimana ia ingin mendapatkan calon suami yang benar-benar jelas statusnya Tanpa harus masih terikat sebuah pernikahan Kita lihat aja gimana ke depannya Kita lihat aja Yang jelas walaupun menikah kan semuanya juga harus beres Saya juga tidak mungkin menikah dengan orang yang statusnya juga masih menjadi milik orang gitu kan Sehingga pasti harus beres semuanya